Oh ya guys sebelum kita lanjut ke pembahasannya buat kalian yang ingin top up UC di akhir season atau enggak persiapan Royal Pass Season 13 nanti ya pas banget toko kita at 1001 Gaming Store sedang membuka promo UC besar-besaran guys ya promonya itu adalah Royal Pass Season 13 Elite Pass yang biasa harganya 120, 310 untuk yang Elite Plus kapan lagi kalian akan dapat harga murah begini cuy ya promo ini besar-besaran tapi ingat slotnya terbatas jadi kalau kalian ragu langsung kehabisan didahulukan orang ya jadi kalian enggak perlu ragu lagi karena testimoni dari kita itu udah banyak banget ya guys ya oke ini bahasanya aleh banget gitu ya pokoknya banyak banget dah testimoninya jadi langsung aja kalian kontak-kontaknya itu udah disitu kalian bisa lihat kalian bisa kontak melalui Instagram ataupun kontak melalui WA kita tunggu ya guys ya orderan kalian disana oke silahkan kalian bersiap-siap dan bersenang-senang di Royal Pass yang baru atau di season yang baru nanti halo guys gue Arifin dan kita kembali lagi di game PUBG Mobile di video kali ini kita akan membahas update 0.18.0 apa aja fitur-fitur barunya apa aja hal secretnya dan apa aja yang baru kita bakal bahas semuanya ya guys ya ya pasti banyak dari kalian yang belum paham dengan yang ada di update 0.18.0 ini pas banget kalian menonton video ini ya guys ya oke langsung saja ke videonya eh tapi klik dulu tombol subscribe-nya yang ada di bawah ya dengan kalian klik tombol subscribe yang membantu channel ini agar lebih baik lagi ke depannya dan jangan lupa juga untuk follow Instagram gue di at1001official underscore karena di Instagram lah tempat diskusi PUBG Mobile kita bareng-bareng ya guys ya oke langsung saja kita ke videonya let's go ya hal pertama yang kalian akan dapatkan di update 0.18.0 ini adalah mode Cheers Park kalian bisa memainkan mode ini dengan menekan logo orang yang lagi senyum itu di bagian atas gue gak tau kenapa PUBG Mobile bisa bikin logo orang lagi senyum ini mungkin karena ini mode have one atau jangan-jangan PUBG Mobile terinspirasi dari channel Dunia Manji jangan lupa senyum hari ini guys jangan lupa senyum hari ini nah oke guys sekarang kita udah masuk ke mode Cheers Park-nya disini kalau kita lihat banyak sekali bangunan-bangunan yang ada di musim lalu itu tentang anniversary PUBG Mobile ya disini dibuat lagi ya mulai dari trampolin lalu ada mainan lalu juga ada berupa arkat-arkatan gitu oke bagus juga ya disini kita juga bisa duduk guys ya oke jadi disini kalau kita mau santai gitu ya melihat anak-anak sedang bermain atau orang-orang lagi latihan kita bisa nyantai-nyantai aja guys mantap ya selanjutnya juga ada berupa member list ini adalah orang-orang yang bergabung dalam satu room Cheers Park kita ya kita bisa berupa memberikan interaksi jadi emang dari mode Cheers Park ini itu training tapi bisa berinteraksi dengan teman kita bukan teman sih orang random juga bisa gitu guys ya nah disini ada berupa jejak kaki dan juga berupa ya jejak kaki itu kalau gak salah mengikuti orangnya yang mana gitu ya guys ya nah disini gue bakal kasih tau bagaimana cara berinteraksi dengan orang-orang yang ada satu room ini nah caranya itu gampang banget guys ini orang kabur lagi bangkai ya disitu kita klik aja orangnya guys nah banyak dari kalian yang belum sadarkan tentang fitur ini kalian tinggal klik aja orangnya maka akan muncul sebuah navigasi nah navigasinya itu berupa kita bisa ngasih emote atau juga kita bisa ngajak duel gitu ya guys ya bisa juga ngasih popularity bisa juga ngasih Yusi kalau bus ya enggak lah Yusi gak bisa popularity doang guys ya nah gitu gimana disini gue mau ngajak interaksi gak ada yang paham dong dia karena gak bisa ngeklik juga guys ya jadi tuh lihat bahwa garing gue begini gini doang emote sendiri gak ada yang mau ngeinteraksi tuh tangan berjabat doang dan gue ngajak duel juga gak ada yang mau wah ya belum pada paham nih orang-orang ya makanya dengan ada video ini kalian kalau misalkan ada yang ngajak duel atau ngajak berinteraksi ya jawab lah gitu ya ya kasian dikacangin gitu kayak gua ya fitur selanjutnya adalah berupa drone kamera ya guys ya jadi disini kita bisa mengkustom kamera angel view kita bisa lebih dekat bisa lebih jauh nah kalau jauh banget kayak gini ya ini udah kayak layar iPad aja gitu ya segini-gini bahkan lebih dari iPad dong kacau ya gila ya disini kita bisa lihat ya bener-bener tampilan view-nya tuh tinggi banget asli keren banget sih jadi kalau misalkan kalau disini bisa di untuk klasik orang yang lagi apa tuh cacing-cacing club ya auto ketahuan gitu ya guys ya mudah-mudahan sih ini fitur gak ada di klasik ya jadi kalau ada di klasik sih bahaya banget orang yang lagi cacing ketahuan dengan adanya berubah tampilan view angel kita gitu oke nah fitur selanjutnya adalah win 94 yang udah pakai scope guys nah disini kalau kita lihat scope-nya itu ada sedikit kendala ya karena gua bandingnya dengan yang versi beta dengan versi cina juga beda banget ya untuk versi yang global kali ini itu scope-nya kecil banget asli apakah ukuran 2,7 ini kayak gini guys bener dah ya ini udah kayak kali 2 aja loh gak beda jauh sama kali 2 asli ya setau gua untuk di pubg mobile beta dengan di pubg mobile cina itu sih lebih deket ya hampir seperti 3,5 atau kali 4 ini ya Allah ya pendek banget bener dah ya bener-bener kecil banget nih scope-nya ya panjang doang nih scope asli ya gua gak tau ini kayak gimana kalau misalkan bener-bener ini bak mungkin segera di fix ya karena emang dari view-nya itu beda banget sama pubg mobile cina kan tau sendiri ya pubg mobile global itu sekarang udah mengikuti pubg mobile cina gitu ya mudah-mudahan dirubah lah biar sama kayak pubg mobile cina gitu biar lebih op sedikit lah ya fitur selanjutnya adalah berupa p90 yang udah rilis di pubg mobile global dan ini juga sempat viral di pubg mobile cina p90 banyak yang ngomong senjata pb udah rilis di pubg mobile pada seneng dan ya sekarang udah bisa cobain kalian ya mantap ya kita langsung aja coba kayak gimana senjatanya di dalam gamenya nah sekarang kita sudah ada di dalam gamenya kita bakal melihat keganasan dari senjata p90 baru ini ya kalo kata gua pribadi senjata p90 ini enak banget ya ini salah satu senjata yang masuk ke dalam kategori SMG dan melebihi enaknya dari faktor UMP UZ Bison kalah semua sama senjata ini kenapa gak kalah pelurunya 50 udah kayak Bison plus fire rate nya cepat udah kayak UZ damage nya juga sakit udah kayak vektor wah bener-bener OP banget sih ini enak banget senjatanya serius ya apalagi ini senjata yang gua pake ini belum gua pakein combo berupa muzzle lalu berupa apa tuh laser dan juga scope x3 ya kalo udah udah semua lengkap itu bener-bener OP banget sih mainnya bener ya enak banget P90 ini ya sayangnya ini cuma ada di TDM aja gak bisa di klasik kalo ditaruh di klasik terlalu OP mungkin ya gitu ini udah kayak senjata AR aja loh serius enak banget senjatanya damage sakit mantap nah update selanjutnya yang akan akan dapatkan di 0.18.0 ini adalah miramar 2.0 yang menggantikan miramar versi lamanya guys jadi untuk di next update say goodbye untuk miramar lama dan untuk di miramar yang versi baru ini miramar 2 ini memiliki banyak sekali perbedaan antara yang lama kita bakal sebutin semuanya dan kita bakal bahas juga nah kita bakal ke hal yang pertama dulu untuk miramar yang baru nah untuk yang pertama adalah di miramar 2.0 ini memiliki fitur badai pasir ini adalah salah satu mode baru eklusive yang hanya ada di miramar 2.0 kalau di rangel kita mengenal yang namanya mode malam atau day night nah untuk di miramar kali ini itu kita mengenal yang namanya mode badai atau mode sandstorm mungkin ya nah yang gue tau dari mode badai ini itu adalah lebih ekstrim ya karena kita mendapatkan tantangan baru berupa view yang susah dipandang jadi kayak seperti kabut yang ada di sunhawk gitu plus juga langkah kaki kita mungkin aja ya mungkin bisa lebih berat karena lawan angin gitu karena kondisi sedang badai bisa jadi kita mau langkah susah ya guys ya atau bisa jadi kena damage gue gak tau kayak gimana kalian lihat aja nanti di lapangannya nah selanjutnya untuk pembahasan yang kedua adalah di miramar 2.0 ini memiliki pulau baru nama pulaunya adalah the ruins ya pulau ini memiliki identitas yang unik dengan bangunan reruntuhan mungkin ini bisa dikatakan sebagai peninggalan bebatuan dinasti ya atau ya peninggalan peninggalan zaman kuno gitu oke atau kerajaan yang udah hancur gitu pokoknya kalian tinggal main aja lah ribet banget nah dan kalau kita lihat untuk letak dari map lokasi ruins ini itu ada di ujung berarti kalau udah di ujung tau sendiri kan lootannya ampas nah hal baru selanjutnya yang kalian akan dapatkan adalah race tracking nah ini adalah salah satu inovasi yang gak pernah gue terpikirkan oleh PUBG Mobile bisa-bisanya PUBG Mobile membuat sebuah mode ya dengan jalur area mobil balap-balapan atau ya sirkus-sirkusan keren sih ya jadi buat kalian yang suka gabut di miramar kan kalian tau sendiri miramar itu mapnya luas banget plus kendaraannya juga jelek-jelek ya gak kayak irangel yang mapnya sedikit sedang plus kendaraannya keren-keren ya atau tarikannya mantep gitu ya jadi untuk nyari musuh enak ya ini map miramar ya udah banyak gonjalan ya gendulan-gendulan gitu kendaraannya juga ampas-ampas ya mungkin ini adalah salah satu inovasi buat kalian yang suka gabut di miramar karena takut bosen karena mapnya keluasan gitu ya dan juga selanjutnya adalah kita berlari ke golden mirado ini adalah mobil ya guys ya ini bukan skin emas tapi ini adalah memang desain dari mobil mirado itu ya di desain berbentuk emas dan hanya ada di satu tempat yakni tempat paling barbar di miramar kalian tau sendiri kan tempatnya dimana ya sedikit clue untuk menemukan mirado emas ini kalian tinggal pergi aja ke bagasi rumahnya tersebut ya kalian tau sendiri tempatnya dimana tempat paling barbar yang ada di miramar itu apa lanjut lagi disini hal baru selanjutnya adalah pulau baru lagi namanya adalah the oasis atau water city ya wilayah ini memiliki keistimewaan dan naunya yang sangat luas karena kalau kita lihat miramar itu adalah tempat yang gersang plus padang pasir semua jadi wilayah ini tuh kita bisa katakan sebagai laguna yang ada di miramar gitu ya guys ya ya mungkin tuh aja untuk video kali ini sebentar masih banyak fitur-fitur yang belum kita jelaskan seperti fitur 2 zona lalu ada sunhawk yang pakai patung lalu ada juga balan udara dan yang lain-lainnya dan ya kita gak update-in karena durasinya sudah sampai 10 menit karena kalau gue sampai buat 20 menit karena ini bukan video gameplay jadi serat cuy mau ngomong juga 10 menit juga udah capek ngomong ya oke itu aja ke video kali ini see you next video kan jangan lupa untuk di share ke teman-teman kalian bye bye Terima kasih.